Halo KDI Mania, siapa yuk yang belum subscribe channel KDI MNC TV? Yuk buruan subscribe ya, karena disana akan ada penampilan aku dan juga tentunya para kontestan KDI 2020. Dan saksikan terus keseruan KDI 2020 setiap hari Senin pukul 19.00 Waktu Indonesia. Bagian Barat hanya di MNC TV. Terima kasih. Makanya mau sulap tadi tes selfie, dia pakai baju putih mau jadi pengantin Teh. Dia doangin aja dulu gak. Gimana mainnya, coba coba. Seperti biasa mainnya menggunakan media kartu. Perlu meja? Perlu aku butuh meja. Gak cukup ya oke. Eh eh walaupun udah 9 tahun gak usah terlalu begitu banget. Teh kasih kesempatan lah Teh sesama orang Sunda jangan gitu Teh. Tetehnya udah 2 kali. Meja, meja. Bi bener mama jangan kayak gitu Teh. Meja. Harusnya lebih dong. Eh eh Umi. Umi. Meja, tolong meja kan. Eh meja gak bisa dipanggil Ben harus ada yang ngangkut. Jadi selama pandemi belum ketemu Teh? Udah banyak yang ngantri. Jangan ah. Kan harus stay safe. Ini sebagai bukti pengirsa ya. Ini kosong ya. Kosong. Oke kosong. Terus? Gak begitu mainnya. Nah biasanya kan aku mainnya pake satu kartu. Berapaan nih mainnya kita? Sama ke selfie sendiri. Karena ini permainannya spesial banget buat ke selfie. Oh biasa dipuncok nih mau berapa-berapa. Ega langsung nyamber. Oke yuk. Nah jadi disini aku punya 2 deck kartu. Satunya warna hitam satu lagi warna putih. Jadi aku kasih sesuai sama bajunya Kak Selfie. Aku kasih kartu yang warna putih. Aku yang warna hitam. Oke. Siap. Sekarang Kak Selfie. Kocok nih? Iya benar. Napsu banget deh. Aku juga bakal nge shuffle atau ngacak kartu aku juga. Oke dimulai dari sekarang ya. Shuffle Uben. Shuffle. Ini pemirsa kolongnya kosong ya. Dia gak ada atrasi disitu Ega. Gak ada disitu. Itu Pak Tarno. Kan? Repot deh mak-mak ini. Terlalu bersemangat. Jadi begitu. Oke. Nah jadi Kak Selfie ini nih kocok kartunya kayak gini. Kak Selfie juga diajarin lah. Udah pinter kok Kak Selfie mah. Sekarang ikuti Kak. Ambil beberapa tumpukan di atas. Pindahin ke bawah. Terserah. Terserah berapa aja. Berapa lembar kalau kartu. Semangka berapa biji. Pindahin ke bawah. Ambil lagi. Pindahin ke bawah. Gak pega. Untuk membuktikan kalau kartu kita teracak kita harus buka kartunya kayak gini. Nah balikin kartunya. Teracak bener kan? Kartunya teracak. Sekarang balikin lagi kartunya. Sekarang Kak Selfie ambil satu kartu bebas. Kecuali yang atas sama yang di bawah. Boleh yang di tengah-tengah. Bebas. Lepas satu kartu. Lepas. Itu lagunya mantan ya Teh. Sekarang Kak Selfie tunjukin ke satu video ini. Ini kartu saya. Kartumu mana Teteh? Ya udah. Enggak mama gak main kartu. Teboga. Urang mata teboga. Nah sekarang kartunya taruh di tumpukan di paling atas. Nah. Jadi untuk menghilangkan dia supaya di tengah-tengah. Kita ambil beberapa tumpukan di bawah. Pindahin ke atas. Terus. Nah itu kartunya ada di tengah-tengah. Sekarang aku akan kasih kartu aku ke kakak. Kakak cari kartu kakak tadi. Aku cari kartu aku yang aku pilih di kartunya kakak. Jadi sebenarnya permainan ini menunjukkan kalau misalnya jodoh itu selalu sama. Ketinggian Kak Peka. Jadi kalau misalnya jodoh itu segala sesuatu hal itu pasti akan memiliki kesamaan. Dia lagi ngeri berondong. Jadi maksudnya gimana? Aduh Kak Peka. Kan pantesan jomblo kayak gitu doang gak ngerti. Jadi Kak Peka itu harus cari kartu yang sama. Jadi biasanya kalau kata orang zaman dulu itu kalau jodoh itu memiliki banyak hal kesamaan. Oke. Bener kan? Nah sekarang aku tadi milih satu kartu juga. Dan Kak Selfie juga milih satu kartu bebas. Kita sebelumnya gak ada janjian. Gak ada. Gak ada. Cuman WA-an aja tadi. Sekarang Kak Selfie pilih kartu. Maunya. Cari kartu Kak Selfie tadi ditumpukan kartu aku. Aku cari kartu aku ditumpukan kartunya Kak Selfie. Itu kalau sama lu kayaknya malam ini nemu jodoh deh. Aduh siap-siap ke Mayestik kita beli kain. Oke gak cari. Aku juga cari. Repot beli kain dulu. Awas. Awas. Ini kosong ya pemirsa kosong ya. Iya gak ada ngapa-ngapain disitu. Kampai gak. Selama ini soalnya Kak Selfie juga jagain jodoh orang ya. Oh iya. Ada depositonya soalnya. Di tangan aku juga udah nih aku udah nemu kartu aku. Yang tadi apa Ben? Thank you. Sekarang Kak Selfie ambil kartunya. Dalam hitungan ketiga kita sama-sama nunjukin kartunya. Yang ini ya tadi malu ya Bapak. Iya kan? Bener kan? Jangan bikin malu dong. Oke. Kalau misalnya jodoh berarti kartunya sama. Waduh. Kalau gak sama berarti kita gak jodoh. Siapa jodohnya? Pertanyaannya itu yang megang kartu lah. Masa yang megang kartu sama? Aduh Nek. Tanya sama siapa? Oke. Sekarang kita hitung sama-sama dari satu sampai tiga. Satu. Dua. Tiga. 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 Oh my gosh. Sama gak sih Be? Sama. 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 Itu namanya Q. Queen wajik. Queen wajik. Queen wajik. Kas Elvi. Ya. Udah kalau sama kartunya gitu. Sikap. Sikap loh. Sikap loh. Gak sama anak TK juga kali. Ayo Tete. Keputusannya malam hari ini karena persenin harga naik. Dan kebetulan juga main spik juga naik. Kayaknya mau ngapain kain-kain. Terima kasih. Makasih ya Kas Elvi. Makasih. Makasih. Kasih Teh. Havis keren loh. Pas sulap dia mau nih. Oke. Havis bisa-bisanya aja pengen nyamain kartu sama Selvi. Dan sekarang kira-kira berapa kan nilai untuk Havis. Yang didapatkan dari juri ya. Sama-sama kita lihat dan kita buka nilai dari juri. Tiga. Dua. Satu. Tujuh lima. Tujuh tiga. Dan tujuh puluh. Ini kalau tidak salah menjadi terkecil ya. Dari juri kayaknya. Dari tadi. Iya betul. 80 gitu. Tapi tidak apa-apa. Ini kan dari juri ya. Iya. Sekarang saatnya kamu bisa minta dukungan sama pemirsa yang ada di rumah lewat vote SMS. Dan bagaimana caranya? Silahkan Havis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk seluruh masyarakat Indonesia. Khususnya masyarakat Provinsi Riau. Masyarakat Kabupaten Kepulauan Meranti. Masyarakat Bengkalis. Masyarakat Kabupaten Sia. Dan terlebih lagi untuk masyarakat Kota Dumai. Jangan lupa untuk dukung Havis. Caranya ketika DI spasi Havis HAVIZ. Kirim ke 95151. Dan semuanya juga bisa vote Havis melalui aplikasi RCTI Plus. Klik vote Havis sebanyak-banyaknya. Dukunglah budak Melayu nih. Takkan Melayu hilang di bumi. Alright. Buat sarakan Batubara juga nih. Dukung anak Melayu kita. selamat menikmati